Sebenernya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara. Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya, udah di penjara semua tuh. Bener gak sih? Bener ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, setelah beberapa hari ini viral ya, penistaan dan penodaan agama dilakukan oleh non-muslim ya. Seperti kemarin setelah tertangkapnya Marco Karundeng karena telah melakukan sebuah ujaran kebencian dengan mengatakan akan memburu orang yang memakai kopiah dan juga orang yang memakai jilbab sebagai sasaran targetnya. Lalu baru saja kemarin telah ada lagi seorang wanita, seorang nenek-nenek yang melakukan penodaan agama dengan menginjak kitab suci Al-Quran. Nah, hari ini ada yang viral lagi. Ini ada seorang komika asal Lampung yang menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lu cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Coba lu cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Coba lu cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya. Udah di penjara semua tuh. Bener gak sih? Bener ya? Sahabat, hari ini ada yang viral lagi ya. Seorang komika. Viral komika stand-up komedi. Diduka menghina Nabi Muhammad SAW di acara Desa Anis di Lampung. Sahabat komika asal Lampung bernama Aulia Rahman diduga menghina Nabi Muhammad SAW saat memberikan materi stand-up komedi. Dugaan penghinaan nama Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada saat acara Desa Anis di Cafe Bento Kopi, Jalan Pulau Spesi, Kecamatan Soekarame, Kota Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Dalam video yang viral di media sosial TikTok tersebut, terlihat Aulia sedang mengisi acara sembari menunggu kedatangan Anis Baswedan. Dalam materi stand-up itu, Aulia mengatakan sebuah nama tidak ada artinya. Ia menyebutkan nama Muhammad yang banyak di penjara. Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai. Cuman kan selama ini arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara. Kayak penting aja nama Muhammad sekarang. Ya, udah di penjara semua. Begitu ucapnya. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara. Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya. Udah di penjara semua tuh. Komikus yang gak lucu. Lawakannya pun gering. Di sini menyinggung-nyinggung Nabi Muhammad SAW. Coba dicek penjara. Banyak nama Muhammad di dalam penjara. Semuanya masuk penjara. Seperti itu yang dikatakan oleh Komika ini. Begitu sungguh sangat luar biasa pelecehan yang dilakukan oleh Komika ini ya. Sehingga dengan statementnya yang tidak lucu itu menyebabkan kemarahan dari warga net atau netizen yang mayoritas beragama Islam. Mendengar Nabi Muhammad dilecehkan. Siapa umat Islam yang tidak marah? Nah kita kasih paham kepada Komika yang tidak lucu dan garing tersebut ya. Nama Muhammad adalah nama yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Nama Muhammad adalah nama terbaik. Nama Muhammad bukan hanya digunakan untuk orang yang berasal dari agama Islam saja. Karena banyak negara yang mayoritasnya non-Islam menggunakan nama ini. Misal di negara Inggris yang agama Islam merupakan agama minoritas. Tetapi banyak bayi laki-laki yang dinamakan Muhammad. Ini seperti tren tersendiri di negara Inggris. Bukan hanya Inggris saja karena banyak negara lainnya di dunia ini yang menggunakan nama Muhammad untuk anak-anak mereka. Hal ini terbukti dengan munculnya nama Muhammad sebagai nama yang berada di urutan pertama untuk nama yang paling banyak digunakan di dunia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan agama Islam semakin tahun semakin cepat. Bahkan agama Islam diprediksi akan menjadi agama yang paling banyak dipeluk oleh penduduk dunia pada tahun 2030. Dalam agama Islam sendiri memang dianjurkan untuk memberi nama bayi yang baru lahir dengan nama-nama yang memiliki arti yang baik. Muhammad sendiri memiliki arti yang sangat baik. Muhammad sendiri diambil dari nama Rasulullah SAW. Para ulama telah sepakat bahwa diperbolehkan untuk menamai anak dengan nama Nabi karena sesuai anjuran untuk menamai anak dengan nama yang baik. Kayak penting aja gitu ya. Coba lu cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara. Ingat kawan. Sebaik-baiknya nama adalah Muhammad. Mungkin anda melupakan hal itu kawan. Aku sebenarnya sangat menghindari berargumentasi apalagi mengomentari hal-hal yang berhubungan dengan agama. Karena aku sangat faham hal tersebut sangat sensitif kawan. Karena penerimaan dan juga pemahaman masyarakat itu sangat berbeda-beda. Makanya aku sangat menghindari hal tersebut karena aku tidak mau membuat hal gaduh di kalangan netizen ataupun masyarakat kawan. Namun ada seorang stand-up comedian dan bahan lawakannya atau bahan candaannya menggunakan hal-hal sensitif dalam hal ini berkaitan erat dengan agama Islam. Dan di sana dia menyinggung nama Nabi Besar kita Baginda Rasulullah itu bukan lagi candaan kawan. Karena hal tersebut sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat tidak elok bila dijadikan lawakan. Maka bila kawan-kawan perhatikan pada saat di open mic tidak ada sedikitpun yang merasa terhibur bahkan untuk senyum simpul saja tidak ada. Karena mereka menyadari apa yang menjadi bahan lawakan yang dilakukan oleh stand-up comedian tersebut sudah offside. Karena lucu kawan, bila kita sebagai umat muslim tidak merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan stand-up comedian tersebut. Karena apa yang dia singgung itu sosok yang sangat dimuliakan oleh kita sebagai umat muslim. Jadi saranku segera meminta maaf kalau beliau menyadari letak salahnya di mana ya. Kalau dia menyadari, karena ini akan menjadi sebuah kegaduhan yang luar biasa kawan. Ingat, agama adalah hal sensitif. Apalagi menyangkut Nabi Besar, Nabi Muhammad. Itu sangat-sangat mulia. Jadi jangan pernah kau menjadikan hal tersebut sebuah lawakan kawan. Terima kasih telah menonton!